Cari terong Wih, nung, gede Satu pohon bisa berberber Satu Halo, wakbar nyari geningan Gak, supaya banget lah Aku kan biasanya jalan-jalan ke mall guys Molor Dua, apa ini nih? Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau panen bonteng alias timun sama temen-temen aku Walaupun panennya bukan di kebun sendiri Tapi gak apa-apa, anggap aja hiling-hiling tayi ucing Sambil belajar, suganwe, isukan, aku punya sawah, punya ladang Amin ya robbal alamin Rejeki orang mas, siapa yang tau ya bunda? Aduh, berduri ya Injir Injir, berduri Enak banget Gua, dasar dipangan, disembuk, disembuk Dasar aku ma onong ya, timun belum juga dicuci, eh langsung main emplok aja Bunda, walaupun hiling-hiling aku seperti ini caranya, tapi ya ampun itu seru banget ketimbang kita jalan-jalan ke mall sampai rumah puyeng duitnya abis, betul gak? Kalau disini kita bisa happy-happy tapi dengan yang gratis Gede banget Nih, kan dapat banyak Nih lagi Ini mah Ini mah apa sih? Boncel apa ya? Kayak kan kembut Tepat lagi Aduh Aduh Wah dapet gede banget Gede banget Gede banget Ini mah dapat Tepat lagi Gede banget Ini tuh bisa panen, berapa bulan? nanya dulu satu bulan udah panen satu bulan udah panen bener iya dari nanam bibit Oh cepet banget ya Oh manu timun eh ini kalau dicowel manis banget tapi sayangnya mau dimakan tapi ada ada obatnya takutnya aku ini tuh maju napisan muncak Sunda mah dicowel pakai sambal tarasi kalau mau yang kecil ah ini sekelompat ribu setor setor Wow ini tuh baru beberapa pohon Bunda apalagi kalau kesana-sana semuanya buh bisa dapat satu ton tiap hari di petik tiap hari di petik tiap hari bisa dapat 500.000 pemain ya dapat lagi banyak yang kelewati banyak yang kelewati bisa di bawah-bawah banyak banget loh setor-setor di sini lah setor-setor Oh gede banget ini ya mantap pokoknya mah lagi 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 ini mah pondok ini mah kayak nggak mau pulang pengen ngambil terus nggak mau berhenti jadi kayak yang yang apa jadi jadi sindrom sindrom bobotengan gitu Bunda satu pohon bisa berberber satu aloh wakbar nyeri geningan gue gue supaya banget lah aku kan biasanya jalan-jalan ke mall guys lolor lolor hahaha dua apa ini nih Hai teh nggak mau berhenti udah kita mau makan dulu pakai cowel bonteng ya pakai sambal terasi terusan cowel jengkol mentah ya Allah oseng ja oseng kangkung ya namanya tutup ya iya itu tutup eh dua deh dua deh dua deh berada mereka bertiga sangat-sangatlah besar dan gendut-gendut hai 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 ya Hai pastinya udah mateng hai 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 Mari kita makan Hai ini kacang panjang buat aku makan cowel ya biar lengkap ada bonteng ada ada kacang panjang ada jengkol yuk kita makan setor Hai 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 bahkan kong itu hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe lanjut ngalah bonteng part 2 banyak banget mau enggak sekilo 4.000 jangan kelewatan udah panggung kaya apa-apa? bagi ini baju iya eh oh gede kaya sapu ibu barang gede gede jangan sampai ada yang kelewatan kalau kelewatan nanti tua tapi yang kecil juga jangan diambil nah Bunda ngambil timurnya sudah cukup segini aja karena udah capek banget ini itu cuma satu galengan dan juga nggak sampai full ya Bunda udah dapat sekitar 30 kg dilanjutkan ini aku mau ngambil terong ini tuh nggak ditanam banyak-banyak ya Bunda cuman sedikit aja tapi buahnya gede-gede banget sampai kabita dan aku ambil saja semuanya untuk aku masak di rumah aku tumis kemudian aku coel pasti enak banget karena ini tuh bener-bener asli apa ngambil ngadadak gitu di pohon ya Bunda ya pasti rasanya manis banget cari terong weh no gede saking semangatnya Bunda ini buahnya gede-gede banget biasanya kalau di pasar tuh ukurannya kecil-kecil tapi ini ya ya ampun abong-abong yang tanam juga petani asli dikasih pupuk disemprot kemudian dikasih apa ya kais api meren makanya buah-buahnya itu bisa gede-gede seperti ini coba kalau aku yang tanam pasti merengkel nah ini aku sudah selesai Bunda ya karena ternyata capek banget ya cuman setengah galengan rasanya itu badan udah pegel-pegel abong-abong tarabiasa nah ini dia Bunda hasil panen kita timunnya bener-bener enak banget pas digigit ya ampun rangu renyah dan manis banget rasanya nah ini dia kita juga sambil bakar jagung Bunda di pinggir sawah ya Allah betah pisan sampai lupa pulang padahal mah di rumah gerohan menimu nah ini dia mereka itu lagi cabut ubi kayu alias singkong atau sampe ya kalau kata orang Sundama sementara aku lagi disana tuh lagi di pojokan lagi cetutin rambut si ibunya soalnya katanya tadi itu dia pengen dicetutin rambut sebenarnya tuh aku mau cetutin rambut mbak murni gitu ya di pinggir sawah sekalian konten Bunda biasa tapi kata ibunya ibu pengen katanya dicetut ayo neng gitu kan tuh kan bun aku lagi cetut rambut ya aku mah kalau mangkat-mangkatan kayak gini bukan tambuh laku ya Bunda ya tapi sambil mencari konten supaya dapat duit nah kalau sampel ini kita itu dikasih gratis katanya sana ngambil ubi buat dimasak di rumah gitu Bunda ah pokoknya mah kalau di kampung mah orang-orangnya pada baik ya terima kasih ya Bunda yang udah ngikutin kegiatan aku dan babay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you kita mau ngambil cabai dulu cabai lagi mahal nih uh 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 uh